Jat anti-inflamasi dalam jahe telah terbukti mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini dapat memberikan manfaat dalam mengatasi masalah seperti artritis dan kondisi anti-kondisi inflamasi lainnya. Halo semuanya, sampai datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Teh jahe dan serai bukan hanya minuman yang lezat, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang menarik. Berbagai penelitian telah menyoroti dampak positif dari mengkonsumsi kedua bahan alami tersebut. Berikut adalah rangkuman manfaat kesehatan dari minum teh jahe dan serai berdasarkan hasil penelitian yang ada. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Penelitian menunjukkan bahwa jahe mengandung senyawa seperti gingerol dan zigeron yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu melawan infeksi, dan meredakan gejala pilek dan flu. Efek Anti-Inflamasi Jat anti-inflamasi dalam jahe telah terbukti mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini dapat memberikan manfaat dalam mengatasi masalah seperti artritis dan kondisi anti-kondisi inflamasi lainnya. Pengelolaan Berat Badan Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh jahe dapat membantu mengendalikan berat badan. Jat aktif dalam jahe dapat mempercepat metabolisme dan membantu membakar lemak. Pencegahan Penyakit Jantung Tandungan Antioksidan dalam serai telah terbukti berperan dalam melindungi jantung. Seperti senyawa citronella dapat membantu mengatur tekanan darah dan kadar kolesterol. Sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Penurunan Gula Darah Teh jahe telah menunjukkan potensi dalam membantu mengelola kadar gula darah. Ini dapat bermanfaat bagi penerita diabetes dan individu yang beresiko tinggi. Efek Relaksasi dan Reduksi Stres Serai dengan aroma dan sifat relaksasinya dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional. Pengelolaan Gangguan Pencernaan Jahe telah digunakan secara tradisional untuk meredakan gejala masalah pencernaan. Penelitian berdukung klaim tersebut dengan menunjukkan bahwa Jahe dapat membantu mengurangi gejala mual, muntah, dan gangguan pencernaan lainnya. Berikut adalah panduan cara membuat teh jahe dan serai untuk pengobatan tradisional. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah jahe segar. Ambil potongan jahe sekitar 2 cm. Kulit jahe sebaiknya tidak dikupas. Ingat teman-teman, tidak dikupas karena mengandung nutrisi tinggi. Lalu siapkan serai. Ambil batang serai sekitar 2 batang. Hancurkan batang serai untuk melepaskan aroma dan rasa. Lalu siapkan 2 gelas air. Teman-teman juga bisa menyiapkan madu, tapi ini hanya bersifat opsional. Teman-teman, menambahkan madu dapat meningkatkan rasa dan memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan. Langkah-langkahnya, cuci bersih jahe dan serai. Lalu potong jahe menjadi potongan-potongan yang kecil. Lebus 2 gelas air hingga mendidih. Setelah itu, masukkan potongan jahe dan serai ke dalam air mendidih. Biarkan selama kurang lebih 10-15 menit untuk memastikan ekstraksi jat-jat berhasil. Saring cairan teh untuk memisahkan jahe dan serai yang sudah direbus. Sajikan teh jahe dan serai dalam cangkir. Teman-teman boleh tambahkan madu sesuai dengan selera. Minum teh jahe dan serai dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang beragam. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran positif, penting untuk diingat bahwa efeknya dapat bervariasi antar individu. Konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum menambahkan sesuatu ke dalam rutinitas harian teman-teman semua. Demikian, informasi mengenai manfaat minum teh, jahe dan serai. Saya berharap informasi ini dapat teman-teman praktekkan dalam kehidupan teman sehari-hari. Caranya sangat mudah teman-teman dan bahan-bahan yang diperlukan juga sangat mudah didapatkan. Saya berharap teman-teman bisa melakukannya di rumah teman masing-masing. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik buat teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan dan pendokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!